Menikahi Majikan Ibu Aku tidak pernah meninggalkannya sendirian di Surabaya Di saat kamu sudah bersama aku di Jakarta Bagaimana? Tanya bara Belahnya diam Tidak mau menjawab Lebih tepatnya bingung harus menjawab papa Dia merasa tidak enak mengambil hak kakaknya sebagai Ibu Isabel Belah Katakan abel yang sedang menjadi keberatan Tanya bara lagi Tidak ada Aku tidak pernah merasa berata dengan Tuhan Kalau aku keberatan Pasti aku akan mengamuk pada Tuhan sejak dua tahun yang lalu Ah maksudku Saat aku lulus SMA dan menunggu kelasnya dari Tuhan Jelas Belah menyindir Barah Barah terus mengejut Bukan kali ini saja Sudah sering setiap membahas hubungan mereka Belah selalu mengedorkan cerita yang sama Cerita mengelewis berapa percundangnya dia sebagai seorang suami Setiap kali membahas hubungan kita Kamu selalu mengungkip masalah ini Apa aku begitu kelewatan saat itu pada mobil? Tanya Barah Coba tanya pada diri Tuhan sendiri Kelewatan atau tidak? Tuhan sendiri yang bisa menjawabnya Jawab Belah Tanpa bicara lagi Dia segera berbalik badan dan memelakangi Barah yang belum menyelesaikan perbicaraan mereka Belah Aku belum selesai Protes Barah saatnya dari Melah sedang menyudahi obrolan Belah Kita belum selesai Lagi-lagi Barah protes Tapi kali ini dia meranikan diri meluk Belah dari belakang Semangat Barah Wanita biasa dulu kalau disentuh Tidak ada perlawanan yang berarti Walau Belah memperontak Tapi pada akhirnya gadis itu milih dia Tuhan Kenapa tangan Tuhan jadi begini? Tanya Belah Setelah sempat berusaha mengikut Barah dengan lengannya Tapi tidak berhasil Setelah tadi sempat melepaskan diri Dari pembelitan Barah Tapi usahanya gagal total Meriak waktu menjelaskan semuanya Please Pinta Barah Setelah melihat Belah tenang dan siap mendengarkan Barah-barah melalikan kalimatnya Aku minta maaf selama dua tahun ini mengapaikanmu Selama dua tahun ini Seolah melupakanmu Selama dua tahun ini mengelantarkanku Barah membuka pencaraan Sebagai seorang suami Aku memang kelewatan Bahkan aku rutin menghubungi Tapi sama sekali tidak pernah menghubungi Sebagai seorang suami Lanjut Barah Belah berbalik Berusaha menatap ke arah Barah Tuhan Bisakah bicaranya sedat Dengan sambil mengingatku seperti ini Tanya Belah Menatap karena menikmati sama suami Duh Kenapa dia harus terlihat Apa disana seperti ini Batin Belah Pipi Belah meronah Saat otaknya tidak mau bersahabat dengannya Bisa-bisanya dia memuji suami Suami yang tidak ingin cintainya Dia bersahabat untuk tidak terjerat perasaan dengan Barah Setelah memastikan laki-laki itu benar-benar melantarkannya Dan tidak bertanggung jawab pada perasaannya Aku terlihat hanya mau ibunya Tidak mau anaknya ya Tanya Barah sedikit bercanda Berusaha mencairkan suasana Dan menolak untuk melepaskan belitan tangannya pada sang istri Awalnya aku ingin menjemputmu Aku tidak mempermainkan hubungan kitabel Sampai aku meletakkan kondisi Risa Aku bingung sendiri Aku melihat sendiri bagaimana Isabel kecil yang menyedihkan Tinggal dikontrakan Dititipkan pada tangganya Saat Risa melupakan jelaki Lanjut Barah Lalu Tanya Bella Mempasang Isabel dan kakaknya bersencur perhatiannya Aku tidak akan bantuan seperti yang aku ceritakan sebelumnya Tapi semua harus gagal Karena bahkan kakakmu sendiri tidak tahu Harus minta tanggung jawab pada siapa Cerita Barah Kakakmu mengerikan Aku hanya mengatakan ini saja Seperti mengerikannya Cerita sendiri dari Kak Risa Ucap Barah tersenyum Risa jauh berbeda dengan Bella Barah sedang bacanya saat Risa tinggal bersamanya di Surabaya Lalu Jelas Barah Aku juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semua padamu saat itu Kau masih berumur 17 atau 18 tahun saat itu Masih kuliah Kalau aku membawa kamu ke sini Pasti kamu akan kerempuan mengurus Isabel Aku tidak mau Isabel menganggung kuliahmu Lanjut Barah lagi Tadinya aku berencana menjemputmu setelah kamu yang menjelaskan kuliah Mengenalkanmu dengan Isabel Aku tidak mungkin beratan Apalagi dia juga keponakanku Potong Bella Aku juga butuh waktu untuk menjelaskan pada Risa Awalnya Risa tidak mau menjelaskan Isabel padaku Tapi bagaimanapun Isabel butuh keluarga yang butuh dan status jelas Ucap Barah Barah berat menceritakannya Bagaimana sepak terjang Risa Risa menggunakan anak-anaknya Untuk menekatinya Di saat dia berbaik hati membantu dan memberi status untuk Isabel Risa memanfaatkan kebaikannya Risa perminta untuk diikahi Kalau Barah bersikeras menjadikan Isabel putrinya Bahkan Risa tidak mengizinkan putrinya tinggal bersama Barah Makanya selama hampir dua tahun ini Dia terpaksa mengizinkan Risa tinggal bersamanya Selain itu Saat masih kecil Isabel memang membutuhkan ibunya Tidak seperti sekarang Isabel lebih tinggal dengan pengasuhnya Selain mengizinkan Risa tinggal bersamanya Barah memberikan fasilitas dan jawatan Di perusahaan kepada Risa untuk disenungkannya dengan Isabel Kalau tidak Risa tidak akan mengizinkan Isabel menjadi putri Barah dan Bella Rasa sayang Barah pada Bu Rosma Dimanfaatkan Risa Barah mengukarlah banyak hal hanya untuk perjuangkan Isabel Kalau bukan karena Risa dan Isabel Keluarga Bu Rosma Barah akan menutup matanya Membiarkan keduanya tinggal di jalanan Tapi Mengingat bagaimana kebaikan Bu Rosma padanya Dia tidak bisa melakukannya Kalau tidak ada Bu Rosma Barah atau Wirayuda Hanya tinggal nawar di atas Papa Nisan Bella Bagaimana? Tanya Barah setelah menjelaskan semuanya Bella tetap tidak memberi jawaban Besok aku akan ikut bersama ke Surabaya Tapi bukan mengantarmu Aku akan minta izin pada ibu Bahwa kamu tinggal bersama aku Lanjut Barah Aku belum tahu Tuhan Bella menjawab singkat Aku mau tidur Aku selalu ngantuk Tuhan Lanjut Bella Iya Biarkan aku tidur dengan menutupmu malam ini Bella Tinta Barah merat pelukannya Bella biarkan barah menutupnya malam ini Tidak seperti malam-malam sebelumnya Selalu ada guling di antara keduanya Aku tidak tahu harus menjawab apa Tuhan Bisik Bella pelan Sebelum tertidur Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download Audiotune Terima kasih telah menonton